hai 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 your hai Hai alis apa kabar aduh tenang aja lo temen itu temen gue tuh namanya Saru service oke punya biasa kurang kaya Oh ya lo temenin gitu Makasih ya ya hai hai ha mau gak kita bisa menunggu kok diam aja sih Mas nggak suka ya ningrum temenin eh suka suka enggak tapi kamu baru di sini ya Iya baru seminggu emang mas sering ya kesini ya eh belum main sering sih tapi kok aku nggak pernah lihat perempuan secantik kamu ya ah Mas Haru bisa ngerayunya kok ngeliatin mulu sih mes dingrum kan malu habis kamu cantik banget sih aku nggak bosan-bosan ngeliatin kamu terus ah palingan masa lo bilang kayak gitu ke semua cewek kan enggak cantik aku bukan tipe buaya eh nanti pulang jam berapa aku lanter pulang ya Waduh apa nggak ngerepotin aku selesai kerja sampai jam 2 pagi loh Mas sampai jam 7 pagi pun aku tungguin untuk perempuan secantik kamu bener Mas Mas Syaruh belum pulang juga mudah-mudahan saja dia tidak mabuk-mabukan lagi Mas berangkat ya tiap ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah ya Allah Allah sudah memberikan kepadaku suami yang soleh orang yang sangat aku cintai terima kasih minum Inggrom Nggak enak sini ya Jangan deh mas, kan nggak enak Lagian apa mas besok nggak kerja Udah males kerja, lagian aku banyak duit Ngapain kerja Tapi malam ini aja ya Oke Tunggu sebentar Kayaknya laki-laki kayak ini Bener-bener tergila-gila sama aku Baguslah Jadi aku bisa memanfaatkannya Tapi mas Mas tidur di sop aja ya Jangan gitu dong sayang Masa kamu tega sih Aku tidur sendirian malam ini Apapun yang kamu mau Aku bisa kasih Tapi temenin aku malam ini ya Ya Allah yang maha pengasih Aku mohon padamu ya Allah Berikanlah kekuatan penahamamu ini ya Allah Sadarkanlah suamiku ya Allah Tunjukkanlah kepada dia Jalan yang lurus ya Allah Jalan yang kau ridhoi ya Allah Amin ya Rabu'an Kenapa Masyarul? Kenapa Masyarul? Sudah subuh begini belum juga pulang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku cuma khawatir, Mas. Apa salah seorang istri mengkhawatirkan suami? Alah, nggak usah pakai khawatir-khawatiran kamu. Kamu urus aja diri kamu sendiri. Pakai urusin aku lagi. Tega kamu, Mas. Aku ini istrimu, Mas. Soal kamu tahu ya? Aku ini bisa dapetin perempuan yang jauh lebih cantik dan seksi daripada kamu, Tau. Mas. Neng, yang sabar, Neng. Aku udah nggak kuat, Pak. Ya Allah. Sabar, Neng. Yang tabah, Neng. Ya Allah. Sabar, Neng. Dasar anak tidak tahu diri. Tega-teganya dia menyisah istrinya sendiri. Ibu minta maaf, Dewi. Kalau selama ini Saharul sudah menyakiti kamu, sekali lagi Ibu minta maaf. Dewi nggak mau pulang, Bu. Dewi takut. Dewi mau di sini saja sama Ibu, sama Bapak. Sabar, Neng. Pak, Bapak mau kemana? Bapak mau kurma Saharul, Bu. Dasar anak kurang ajar dia. Pak, ingat. Bapak jangan emosi, ya. Iya. Ya sudah. Biar Bapak saja yang bicara sama Saharul. Kamu tinggal dulu sama Ibu di sini, ya. Ayah, ada apa ya? Suami macam apa kamu ini? Selalu menyiksa istri sendiri. Ada apa ya? Saya nggak ngerti. Jangan berpura-pura kamu. Demi datang kepada ayah dan ibu dalam keadaan menangis. Dia bilang kamu sering mabuk, setia pulang, dan selalu menyakiti dia. Brengsek. Rupanya perempuan Tololid sudah mengadu pada orang tuaku. Siapkan. Sabar, ya. Saya bisa jelasin semuanya, ya. Tolong ayah duduk dulu. Kamu yang duduk. Ayo, duduk. Duduk. Perbuatan kamu pada Dewi itu sudah keterlaluan, Saharul. Kamu masih ingatkan? Ketika nyawa keluarganya semuanya habis. Dewi itu hidup seorang diri. Sekarang dia menikah sama kamu. Kamu siksa lagi dia. Yang dikatakan Dewi itu tidak benar, ya. Memang selama ini saya lagi ada masalah sama Dewi. Karena saya itu selalu pulang malam. Terlalu larut malam. Jadi, Dewi merasa tidak diperhatikan, ya. Makanya, Dewi ngomong yang bukan-bukan sama ayah, sama ibu. Apa benar begitu? Demi Allah, ya. Sebagai seorang suami, Saharul. Apalagi pengantin baru. Kamu harus memperhatikan istri kamu sebanyak-banyaknya. Ya? Memang, saya salah, ya. Saya janji saya akan lebih memperhatikan Dewi. Sepertinya ayah sudah termakan ucapanku. Lihat saja. Perempuan tolol itu pasti akan mendapat ganjaran, ya. Bagus kalau begitu. Sekarang kamu jemput istri kamu. Pasti, ya. Saya salah dulu sebentar, ya. Iya. Sudahlah, Wi. Ibu harap, kamu harus banyak sabar. Dan sekarang, Saharul datang dengan itikat baik. Untuk menyelesaikan semuanya. Sekarang kamu harus temui suami kamu. Dewi gak mau, Bu. Dewi takut. Ayo. Kamu harus temui suami kamu. Kamu jangan takut. Biar ibu yang temenin kamu. Ya? Ayo. Dewi. Kamu kenapa kalau pergi gak bilang, Wi? Aku kan khawatir sama kamu, Wi. Jangan begitu dong, Wi. Kamu baik-baik aja, kan? Wi. Kalau kita ada masalah, kita bicara dengan tenang, Wi. Jangan asal pergi begitu aja, Wi. Aku kan khawatir sama kamu. Aku tuh sangat mencintai kamu, Wi. Tapi, benar, Nadewi. Memang wajar. Dalam sebuah rumah tangga itu, memiliki persoalan. Ayah sama ibu saja punya persoalan. Tapi, tergantung niat baik kedua belah pihak, suami dan istri, untuk menyelesaikannya. Ibu. Mak. Dewi takut. Apa yang kamu takutkan, Wi? Aku ini sangat mencintai kamu, Dewi. Dulu kan aku sudah berjanji sama Pak Penghulu. Kalau aku akan selalu menyayangi kamu dan mencintai kamu, Wi. Tapi, Mas. Sikap, Mas. Akhir-akhir ini. Aku aku, Wi. Aku emang salah, Wi. Aku udah hilaf selama ini. Berbuat kasar sama kamu. Tapi, tolong maafin aku, Wi. Aku janji aku akan berubah, Wi. Tapi, kamu mau maafin aku, ya? Betul, Mas. Mau berubah. Demi Allah, Wi. Aku akan berubah. Ayo kita pulang, Wi. Baiklah, Mas. Dia yang mau pulang. Bu. Pak. Saya termisi pulang, ya? Iya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lampuan orang ajar! Kamu yang mau kasih belajaran, Nuh! Berani-beraninya kamu mengadu sama orang tuaku, Nuh! Nih, Nuh! 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 Kenapa kamu lakukan semua ini, Mas? Kenapa? Ingat ya, sekali lagi kamu berani mengadu ke orang lain, aku akan membunuh kamu! Dan berani kamu keluar rumah tanpa seizin aku! Awas kamu! Nuh Tia! Ya, Mas! Nuh! Perneng istifat! Semua ini cibotan, Nih! Aku dah nggak kuat, Bos! Neng harus tabah ya Ingat Neng Allah itu akan membalas Pada orang yang tabah menjalani segala cobaan hidup ini Dan yang menjalani perintahnya Sebagai seorang istri Neng harus tetap menjalani kewajiban sebagai seorang istri Yaitu melayani suaminya dengan baik Neng, Neng, Neng Enak, Neng Saya tidak menggunakan bahan saya, Neng Sampai Tidak, Tidak Tidak, Tidak Tidak, Tidak Terima kasih. Aku kebayang kamu terus. Kayaknya aku benar-benar cinta sama kamu. Ah, masa sih? Orang sekaya Mas Sahrul jatuh cinta sama perempuan penghibur seperti Ningrum. Aku nggak bohong, Ningrum. Aku benar-benar jatuh cinta sama kamu. Aku punya hadiah. Wah, Mas. Ini kan cincin mahal. Untuk buktiin kalau aku benar-benar cinta sama kamu. Ah, makasih ya, Mas. Oh, iya. Aku juga punya hadiah buat kamu. Apa? Ada deh. Ah, makasih ya. Mok! Mok marasih. Mok! Mok! Mbak, Mbak lihat cincin kawin saya nggak, Mbak? Cincin kawin? Loh, Neng nyimpannya di mana? Kemarin, sebelum ke rumah orang tuanya Mas Arul, saya taruh cincin itu di sini. Saya ingat kok, Mbak. Ya ampun, kok cincin kawin dilepas? Itu nggak boleh, seharusnya dipakai terus, Neng. Ya ampun. Mbak, nggak usah marahin saya. Atau jangan-jangan diambil sama Mas Arul. Tapi nggak mungkin. Loh, jangan nuduh dulu, Neng. Sebaiknya nanti kalau Den Sahrul itu pulang kerja, baru nanti ditanyain. Tapi Mbak, bantuin cari dulu ya. Ya, Mbak cariin deh. Mas? Udah pulang, Mas? Ini, Bo, Neng. Kayak nanya-nanya udah pulang, lagi udah tau udah ada di sini. Mas, makan malamnya udah aku siapin. Aku mau makan malam di luar! Aku udah sumpet ngeliat muka kamu terus di sini. Wah. Mas? Apalagi sih? Aku udah bilang mau makan di luar! Bukan itu, Mas. Mas, lihat cincin kawin aku nggak? Kamu ngilangin cincin kawin kamu? Biasanya aku taruh di meja rias, Mas. Tapi aku cari nggak ketemu. Dasar keterlaluan! Kamu nih nggak menghargai pernikahan kita, tau? Aku minta maaf, Mas. Aku nggak mau tau ya. Kamu harus cari cincin itu sampai dapet! Aku nggak bermaksud. Ah! Belah! Bidron! Eh! Lu berani-beraninya ngegangguin pacar gua! Ayo, Nengrum! Kita pergi! Maaf, Mas. Nengrum. Nengrum! 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 Nengrum asyik, remarks! Nengrenrum! Nengrum! Nengrum! Mas, kenapa sih sampai bopok begini? Kenapa kamu? Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi cobaan ini, Ya Allah. Dan lindungilah suamiku dari segala macam godaan dan cobaan yang menyesatkan, Ya Allah. Tuntunlah suamiku ke jalanmu, Ya Allah. Ingatkan aku untuk menjalankan kewajibanku sebagai seorang istri, dengan hati yang ikhlasi Allah. Ternyata pacar lo itu bisa cemburu juga sama gue? Iya, dan dia bakal dikaya gue. Hebat, sebentar lagi lo bakalan jadi nyonya-nyonya kaya. Udah ah, sana lo pergi. Gue gak mau dia ngeliat lo disini. Oke sayang, gue pergi. Bi, koran mana Bi? Iya, dan. Kopinya mas? Oh, sini aja. Mas? Mas? Maaf. Ningrum itu siapa mas? Siapa? Aku gak kenal yang namanya Ningrum. Aku semalam mas, terus-terusan menyebut nama dia. Ah, ngaco aja kamu. Gak mungkin mas gak kenal sama dia kalau mas bilang mas cinta sama dia. Mas! Astagfirullahaladzim. Masuk kamu! Udah ini berani ikut campur kamu! Iya, dan. Cepat masuk! Iya, dan. Dasar perempuan gak tau diri! Aku udah pernah bilang, jangan pernah ikut campur! Kalau kamu mau selamat, jangan ikut campur! Aku benar-benar cinta sama kamu Ningrum. Aku juga, Mas. Tapi kamu kan punya pacar. Tapi kan Mas juga masih punya istri. Dari mana dia tau kalau aku udah kawin? Tapi Ningrum, apapun akan aku lakukan untuk kamu. Bener. Kalau Mas memang benar-benar mencintai aku, Ceraikan istri Mas, dan nikai aku. Kalau dia aku cerai, aku tidak akan dapat hartanya. Tapi bagaimana dengan Ningrum? Aku benar-benar tergila-gila padanya. Gimana? Gimana? Udah tenang? Saya udah gak sanggup, Mbok. Loh, Mbok ya sabar. Mudah-mudahan. Dan Syahrul itu berubah. Kita berdoa tuh, Neng. Allah itu maha mendengar. Maha melihat. Kita berdoa mudah-mudahan, Neng. Tapi saya udah gak kuat lagi, Mbok. Bagaimana kalau... Saya bercerai saja dengan Mas Syahrul? Astagfirullahaladzim. Istighfar, Neng. Allah sangat benci perceraian. Si Mbok ngerti perasaan, Neng. Penderitaan, Neng, selama ini, Neng alamin. Si Mbok tahu. Si Mbok juga sedih. Si Mbok sayang, Sabat, Neng. Tapi tolong. Tolong pikir sekali lagi, ya. Sabat dipikirkan sekali lagi, Neng. Ya Allah, kenapa, Neng? Astagfirullahaladzim. Neng, kenapa sih, Neng? Neng, kenapa, Neng? Neng, kenapa, Neng? Kita ke Jogol aja, yuk, Neng. Baiklah. Kenapa, Neng? Kenapa, Neng? Ya, Mbok, Mbok. Emang udah dua minggu ini, saya mau mulut terus. Badan saya juga pegel-pegel, Mbok. Loh, kapan terakhir datang bulanan? Kayaknya udah lama, Neng. Seharusnya sih, dua minggu yang lalu. Subhanallah. Berarti, Neng hamil, ini kebesaran dari Allah, Neng. Alhamdulillah, ya Allah. Mbok, mungkin, ini jalan yang dikasih sama Allah, untuk memperbaiki rumah tangga kami, Mbok. Neng? Aku tahu. Mas nggak mungkin nirain istri, Mas, kan? Buktinya, waktu Ningrum tantangin buat nikahin Ningrum, Mas gimaja. Justru itu aku kesini. Aku siap nikahin kamu. Bener, Mas. Kapan? Secepatnya. Tapi aku mau kamu berhenti dari pekerjaan ini. Aku akan berhenti dari pekerjaan aku setelah Mas nikahin aku. Aku nggak mau ditipu laki-laki, Mas. Aku pasti akan menikahi kamu. Setelah aku bereskan perempuan brengsek itu. Ya? Mas. Aku ada berita gembira, Mas. Aku hamil, Mas. Hamil! Aku kemarin udah ke dokter, dan dokter bilang aku hamil, Mas. Brengsek! Rencana ku bisa gagal kalau perempuan keparat ini hamil. Mas. Apa... Mas tidak bahagia dengan... Kabar kehamilan ini? Enggak! Rumpah. 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 Jadi lo yakin sama kerputusan lo? Lo nggak yakin ngapain gue cerita sama lo sih? Gue tau. Gue tau tempat dukun yang bisa bergurungkan lo. Bener lo? Lo mau kapan? Secepatnya. Sabar ya, nak. Ibu akan lakukan apapun buat kamu. Dan sekarang... Ibu akan mempersiapkan kamar yang bagus banget buat kamu. Anak ya. Mas. Mas! Nggak bisa, Mas. Aku udah pengajian ya, Mas Jid. Ini lebih penting dari pengajian tau. Iya, tapi... Mas! Kamu berani, ya? Melawan perintah suami kamu! Leo! Gimana? Kita mau kemana, Mas. Udah diam, kamu! Oh, jadi ini yang mau mengugurkan kandungannya. Apa, Mas? Kamu... Kamu mau... Tidak, Mas. Tidak! Lur... Terus apa, kaburlu. Ayo kejar, kejar! Lur... Terima kasih. Tidak biasa. Kamu harus bisa membimbing istri kamu di jalan Allah. Saya sudah coba kasih pengertian sama dia. Anak itu titipan Allah. Anak itu anugerah dari Allah yang harus dijaga dan dipelihara. Tapi dia bersih keras tetap mau menggugurkan kandungannya. Ya Allah. Karena itulah dia kabur dari rumah. Karena saya tidak menyetujui keinginannya. Doakan saja saya. Agar saya bisa menyelesaikan masalah ini. Agar Dewi diberikan hidayah. Supaya dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Masya Allah. Saya perlu mesti pergi dulu. Pak, bu. Saya mau mencari Dewi. Sahrum. Kamu harus tahu akal ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton. Pak, ayol masuk. Kemana aja sih kamu? Ini ada kamu dulu, Pak. Hei, mau apa kamu ke sini? Pak. Sahrul baru saja datang ke sini dan menjelaskan semuanya. Perempuan macam apa kamu ini? Tiga-teganya kamu mau menggugurkan kandungan kamu sendiri. Bukan seperti itu kejadiannya, Pak. Saya justru... Sudah! Jangan mengarang-arang alasan kamu. Kami di sini tidak akan mau menerima kamu lagi. Sekarang pergi kamu! Iya, Wi. Sebaiknya kamu kembali ke rumah dan betalkan niatmu itu. Allah telah memberikan janin dalam rahimu. Karena itu kamu harus menjaga dan merawatnya, Nat. Justru itu yang saya lakukan, Bu. Kami tidak akan mendengarkan semua alasan kamu. Sebaiknya kamu pulang saja. Pulang! Suami kamu pasti kebingungan mencari kamu. Ayo pulang. Pulang. Ya Allah. Masya harus sudah menghasilkan kedua orang Tuhannya, Ya Allah. Kemana lagi aku harus pergi? Benar kamu tidak tahu di mana Dewi? Tidak, Den. Mbok tidak tahu. Sejak pergi dengan Adin tadi sore, yang Dewi belum pulang. Ah, brengsek! Guru, sana-sana! Ya, Dewi. Alah, kemana lagi perempuan tolol ini? Ya Allah. Kenapa semua ini harus terjadi pada aku, Ya Allah? Kenapa aku harus memiliki suami yang sangat jahat? Kenapa aku tidak memiliki sanat saudara, Ya Allah? Apa yang harus aku lakukan? Ya Allah yang maaf, pengasih. Engkau tahu apa yang sesungguhnya terjadi, Ya Allah. Aku tidak mampu lagi berima semua ini. Aku sudah merasa hancur dan putus asa, Ya Allah. Tolong aku. Tolong tunjukkan kuasamu, Ya Allah. Aku sudah lelah. Aku tidak sangat lagi menjalani semua ini. Bersalah, Bersalah, Bersalah! Astagfirullahaladzim. Setan! Kemana lagi perempuan keparat ini? Aku tidak boleh menggagalkan rencanaku. Aku harus menggugurkan kandungannya. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, lebih baik nak Dewi tinggal saja di sini. Betul saya tidak merepotkan, Bu. Sama sekali enggak, nak Dewi. Karena kebetulan kedua anak kami yang sudah menikah tinggal di luar kota. Jadi kami hanya tinggal berdua saja di sini. Justru kami sangat senang sekali. Kalau enggak Dewi, mau tinggal di sini. Syukur, Alhamdulillah. Allah mempertemukan saya dengan bapak sama ibu. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana dengan nasib saya, Bu. Saya betul-betul sendirian di dunia ini. Saya sebatang karang, Bu. Kamu tidak sendirian, nak Dewi. Ambil terlalu bersenang. Kapanpun, dimanapun, dan apapun masalah yang sedang kamu wadapi. Ya sudah, sekarang kan sudah lalut malam. Sebaiknya nak Dewi istirahat saja, ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya ke rumah orangtuaku. Jadi, tolong kau cari di sana, ya. Ya, ya. Beres, Ji. Beres masalah itu. Oke, oke. Ya, ya. Masar perempuan tolol. Kamu tidak akan pernah bisa lari dari aku. Mau apa kamu? Kamu pikir kamu bisa lari dari aku? Jangan, Mas. Jangan. Mati! Astagfirullahaladzim. Ada apa, Wi? Gak ada apa-apa, Bu. Saya cuma mimpi. Yaudah, kamu tidur lagi, ya. Halo, Ji. Oh. Oke, Ji. Terima kasih. Sialan. 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 Rupanya perempuan brengsek ini sembunyi di rumahnya Ustadz Anwar. Dekat rumah orangtuaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sialan. Sialan. Ustadz. Apa kabar dengan, Bu, Nak? Sejak kamu nikah, kamu tidak pernah main di kampung ini lagi. Ada apa? Saya ini orang jahat, Pak Ustadz. Saya ini orang bejat. Tersesat, Pak Ustadz. Ayo, yuk. Kita ngobrol di dalam saja, ya. Ayo. Coba ceritakan. Saya ini suami yang kejam, Pak Ustadz. Saya sudah menzolimi istri saya. Saya menyakiti fisik dan hatinya, Pak Ustadz. Bahkan sekarang dia kabur. Karena saya menyuruhnya untuk menggugurkan kandungannya, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ternyata Nadeh itu adalah istri saya. Aku guna benar tidak menghirang. Setelah kepergiannya, saya baru menyadari kalau saya benar-benar mencintai dia, Pak Ustadz. Saya ingin dia kembali. Tapi sudah tiga hari saya mencarinya tidak ketemu-ketemu. Saya sangat nyesel. Saya ingin dia kembali, Pak Ustadz. Bertopatlah kamu kepada Allah. Karena Allah selalu menerima taufat setiap umatnya. Bertopatlah sarana suha. Tolong bimbing saya, Pak Ustadz. agar saya bisa kembali ke jalan yang benar. Apakah kamu benar-benar menyasali perbuatanmu? Dan apakah kamu mau berjanji? Kalau dia pulang, kamu tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi? Saya... Tidak! Saya tidak mau pulang, Pak Ustadz! Dewi? Dia suami yang tidak bertanggung jawab! Saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi, Dewi. Suami macam apa yang tega memukul istri? Dan ingin menggugurkan darah dagingnya sendiri? Dewi? Ya... Tidak! Dewi? Tidak! Dewi... Nah, Masarul... Biarkan dia tenang dulu. Nanti Bapak akan menyelesaikannya. Insya Allah, Dewi akan mengerti. Sebaiknya... Kamu pulang dulu. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. 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 Dasar Ustadz tolong. Gampang sekali di Kipuli. Ya Allah. Hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini bersimpuh di hadapan-Mu, Ya Allah. Ampunilah semua dosa hamba, Ya Allah. Hamba-Mu ini telah berbuat zolim, Ya Allah. Ampunilah semua dosa hamba, Ya Allah. Yang pasti, kamu sekarang harus lebih berlaku kepada apa-apa semuanya pada Allah. Kamu masih mencintai istri, bukan? Demi Allah, saya masih mencintai istri saya, Pak. Saya ingin dia kembali. Dan membesarkan anak kami berdua. Sabar, Lang. Sabar. Kalau begitu, saya permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudahlah, Nabi Uwe. Ustadz. Saya malu, Pak Ustadz. Saya malu, Pak Ustadz. Sudahlah, Pak. Sudahlah, tidak apa-apa. Kita semua sudah mengetahuinya. Sudahlah. Dewi. Sebab, sebanyak kamu pulang. Sumamu masih mengharapkan kedatanganmu dan laki-laki yang dia mencintaimu. Laki pula dia sudah menyesali perbuatannya. Dan dia sudah melakukan topat nasua. Tapi, Pak Ustadz. Tapi, Pak Ustadz. Saya takut, Pak. Saya masih trauma dengan apa yang dia lakukan pada saya. Sudahlah, Dewi. Sudahlah, Dewi. Tidak baik menyimpan amaran dan sakit hati. Biarlah yang berlalu, semuanya berlalu. Tua suamu sudah menyesali dan bertakwa di hadapan Allah. Dia tidak main-main dengan hal itu. Iya, nak. Kembalilah pada suami kamu. Apalagi kamu sudah mengandung. Seorang istri yang mengandung, lebih baik berada dekat dengan suaminya. Ya? Baiklah, Pak Ustadz. Baiklah, Pak Ustadz. Sebentar lagi Ustadz tolong itu akan membawa perempuan brengsek itu ke sini. Bok, mana kopinya? Gimana sih? Ya, Neng. Bukan. Cepat, dong. Ah, ada tamu tuh. Buka, buka. Ya, Neng. Dan. Neng Devi sudah kembali, Dan. Dewi. Dewi. Alhamdulillah. Saya senang sekali kamu sudah kembali, Dewi. Aku minta maaf, Wih. Aku sudah jadi laki-laki yang kejam. Manusia yang biadab. Aku benar-benar minta maaf, Wih. Aku minta ampun, Wih, sama kamu, Wih. Aku sudah benar-benar bertobat, Wih. Aku minta maaf, Wih. Aku minta maaf. Minta maaf, Wih. Ya Allah, Masyarul benar-benar sudah bertaubat, Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ya Allah. Aku sudah memaafkan semua kesalahan, Mas. Kamu benar-benar seorang wanita yang soleha. Aku sangat beruntung telah memiliki kamu, Wih. Alhamdulillah, Ya Allah. Alhamdulillah. Rupanya Allah telah mempersatukan kalian kembali. Dan kalian ingat, sebagai suami istri, kalian harus saling menghargai dan menghormati. Karena kalian telah diikat oleh ikatan suci pernikahan. yang mana nantinya akan kalian bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Terima kasih, Pak Ustaz. Kalau begitu, Bapak mau pulang dulu. Biar saya lantar, Pak. Biar saya saja yang lantar. Kamu istirahat saja di atas, ya. Baiklah, saya permisi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah, Ya Allah. Engkau telah mengembalikan suamiku kejalanan yang benar. Mas. Mas. Kamu pikir aku bisa berubah secepat itu? Hah? Jadi, Mas. Mas Syaruk. Alah, kamu, Ma Ustaz, itu emang tolol, tahu. Tapi, Mas. Mas sudah tobat nasuhah, Mas. Mas sudah berjanji di hadapan Allah. Sesetan dengan semua itu! Aku udah mau bilang sama kamu, ya. Jangan pernah ngomong-ngomong sama orang lain. Tapi kamu ngomong-ngomong sama orang lain. Hah? Dasar perempuan, lah. Ingat, ya. Aku nggak mau tahu kamu harus gugurin kandungan itu. Aku nggak mau anak itu hidup. Ngerti? Jangan, Mas. Apapun akan aku lakukan, Asal. Jangan paksa aku menggugurkan kandungan ini, Mas. Beran! Jangan diri, Mas! Dan, jangan sakit tindeng, David, Dan! Apa kamu harus campur? Mas! Ayo, mari kamu! Berani kamu! Serah pergi! Masar, Bapak, tolong! Sana… Saya akan kawasan orang dan untuk kembali. Bermampusso Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Neng Neng Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku takut Kata dokter Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Neng Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Neng Terima kasih telah menonton 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 Saya cuma ingin lebih dekat dengan Allah Zaharul benar-benar keterlaluan Dia berani mempermainkan Allah Dia sudah benar-benar tersesat ini Ada apa sih Pak Ustaz? Bapak sudah mendengarin semuanya Astagfirullahaladzim Rupanya kamu melakukan topan Naswa dengan berpura-pura Kamu sudah mempermainkan Allah Rupanya kodang duniawi Telah membuatmu melangkah jauh dari jalan Allah Kamu sudah tersesat Ulm Udah Pak Kalau kotbah itu di masjid Jangan di sini Pak Astagfirullahaladzim Kita hidup hanya sebentar Dan apa yang kita lakukan Nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Kamu telah menjolimi istrimu Menyakiti hatinya dan jiwanya Kamu bahkan berselingkuh Dan berani menikah laki tanpa izin dari istri pertamamu Dan lagi Kamu mengusir istrimu dari rumahnya sendiri Tul Apa kamu tidak punya hati nurani? Mendingan Pak Ustaz jangan ikut campur sama urusan rumah tangga saya Emang Pak Ustaz mau apa? Mau uang? Hah? Nih, saya kasih uang nih Nih, ini Ayo ambil Ayo Tuh Ambil uangnya Astagfirullahaladzim Terul Saya ke sini hanya pengen kamu sadar dan kembali ke jalan Allah Itu saja Saya permis dulu Selamat tinggal Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.